Oke sebelum itu, jadi kalau kalian mau top up ya Top up nya di onetopup.id ya Jadi disana udah terpercaya dan juga banyak promo ya tiap harinya Jadi kalian langsung top up aja kesana dan lanjut ke video Oke kembali lagi bersama saya disini di suhu game ya Dan sekarang saya main RO Arena lagi dan giliran si Scaraba Nah ini dia nih Ini hero baru yang bakal keluar setelah Struff ya Jadi urutannya seperti yang udah saya bilang di minggu-minggu kemarin Jadi setelah Howard itu King Poring Nah setelah King Poring itu Struff Nah setelah Struff baru si Scaraba nih gitu Nah disini hero nya kalau kalian notice ya sebenernya Scaraba ini beberapa kali muncul ya Contohnya kayak di Gonryun Terus di Time Limited Dungeon kemarin kalau gak salah ada deh ini ya Gitu jadi kalau misalkan kalian lihat loh ini hero baru nih kok gak ada gitu ya Kok tiba-tiba muncul Nah itu si Scaraba ini guys gitu Oke jadi langsung kita bahas aja disini dari elemennya dulu ya Disini elemennya itu tanah Terus ini dia mage jarak jauh ya Disini mage jarak jauh Terus disini tipenya itu DPS Nah DPS ya itu dari kemarin dari King Poring Perasaan itu keluarnya DPS mulu guys DPS 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 ya Nah ini dia DPS tanah ya gitu Ntar kalau kalian cek di tanah itu DPS nya bagus siapa ya Maya Maya DPS Terus udah ya Jarang sih yang DPS jarak jauh ya gitu Nah hero ini kayaknya pas deh Kalau dikombinasiin sama Maya Kalau baca skill-skillnya Nah seperti biasa saya bakal translatin juga semua skill-skillnya Dan kita bahas ya nanti ya Buat gameplaynya juga Sayangnya disini saya gak punya Jadi kalau kalian cek Karena saya gak punya Disini saya pake video saya main di Gonryun ya Dia itu jadi musuh gitu Ya sebenernya gak maksimal sih gitu Saya gak bisa nyontohin kayak ultinya gitu ya Tapi ya gak apa-apa lah gitu Seenggaknya saya bisa nge-review sedikit ya Seputar si Scaraba ini gitu Nah terus kita langsung masuk aja ya Di skill-nya langsung mulai dari yang paling kanan Seperti biasa Disini translatenya tuh seperti ini guys Nah ini dia ya Jadi Physical Damage of Queen Scaraba Oh ya namanya ada Queen-nya ya Queen Scaraba Disini Dia ngasih poison ya Gitu guys Jadi poison lagi-lagi Di tanah poison Berarti di tanah itu banyak banget poison yang maya Terus ada ini Terus ada lagi satu Kalau gak salah itu dia ngasih poison juga Nah itu bisa sih Kalau buat tim poison ya Gitu Jadi disini 25% Dan bla 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 Kalian bisa baca sendiri ya Saya sih kurang paham ya Bagian bawah ini soalnya Ya translate-nya agak ngaco Gitu Jadi gitu Yang pertama intinya Poison ya Jadi yang ketiga tadi itu poison Nah next disini Nah ada yang gambar hantu nih ya Nah ini Translate-nya itu seperti ini guys Nah ini ya Translate-nya itu seperti ini Jadi ini aslinya Dan ini translate-nya Dari Normal attack Disini ya Jadi 20% chance Normal attack Itu dia targetin Highgest HP Enemy unit Jadi Yang HP-nya Paling tinggi Atau HP-nya Paling tinggi gitu ya Yang nyawanya Paling tinggi Disini damage-nya lumayan sakit 330% dikali M attack Dan ngasih poison lagi ya Jadi poison-poison-poison Ini bakal sakit terus nih Bakal Ngasih DPS terus ya Damage per second terus ya Gitu Karena ya poison-poison Tadi Ada 2 skill Yang udah ngasih poison ya Gitu Terus disini Kita langsung masuk Nanti gameplay-nya Kita coba cek aja Langsung habis Langsung setelah Kita cek semua skill-nya ya Gitu Nah next disini ada Tengkorak ke strom Nah ini Translate-nya itu Seperti ini Nah ini dia Jadi Disini 25% chance lagi Jadi chance-chance semua ya Ini juga chance Ini juga chance Normal attack Tapi disini dia Nargeting yang lowest HP unit Jadi kebalikan Ini yang highest Nah ini yang lowest Gitu Disini ngasih damage 185% Terus M attack Disini gak ngasih poison Tapi disini Ngasih Damage ke 3 enemy unit ya Kalau gak salah ya Nanti kita coba aja Buat skill yang ini Kayaknya sih Di clip saya itu ada ya Yang nyontohin skill ini Gitu Nanti kita coba aja Langsung liat di gameplay-nya ya Nah next Terakhir Disini itu Ultinya Nah ultinya singkat banget Saya suka yang singkat-singkat Gini guys Soalnya Translate-nya gampang ya Gitu Gak pusing Nah disini ya Ngasih damage 240% M attack Ke All monster ya Disini tambah 9900 magic Dan ngasih Poison ya Poison 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 Jadi Ini kalau di kombinasiin sama Maya Wah Apalagi Maya Terus satu lagi yang ngasih DPS ya Damage per second Itu GTB guys Kalau dimain sama GTB juga Meskipun bukan poison ya GTB itu kan burn Tapi ya sama sih DPS Damage per second Nah itu Bisa ngeratain musuh sih Harusnya ya Gitu Jadi itu Buat ultinya Jadi itu ya Skill-skillnya Nah kita coba lihat Klip yang udah saya record Di mode Gonryun nih Nah ini dia Ini klip yang udah saya record Di mode Gonryun Disini saya pake OH Biar Agak tebal Gitu Sayangnya sih Kayaknya gak sempet ulti ya Si Scarabanya ini guys Jadi kita langsung play aja Disini Nah dia nembak Ya Nah disini kan ada Unyil nih Si goblinnya keluar Nah liat Nah liat Damagenya mental cuy Damagenya mental ya Dari Ke OH Terus balik ke Si bocil ini Ke goblinnya ini ya Kita coba ulang lagi Disini Set Itu ngasih racun guys Liat ya Sayangnya OHnya imun sih Nah liat ya Sayangnya OHnya imun guys Gitu Nah ini sayang banget nih Liat Skillnya kena Aduh Kena Digagalin cuy Skillnya capek banget ya Tapi nanti kayaknya Bakal keluar lagi sih Gitu Jadi gitu Bentar Habis ini Dia kayaknya ngeluarin skill itu lagi sih Ternyata salah ya Saya pake OH guys Nah itu juga skill Skillnya juga Ngasih Bentar ya Ini mungkin gak keliatan Tapi dia ngasih racun Liat Nah liat yang kecil Nah itu dia Dia ngasih damage ke Satu dua juga ya Ngasih racun guys Ke area Nah itu dia tuh Jadi gitu Itu skillnya ya Nah terus disini sayang banget Gak sempet ulti Karena dia mati Gitu Udah Kita coba ulangi lagi Sekali lagi Disini Nah liat tuh Damagenya mental cuy Damagenya mental ya Sayangnya karena mode gonrion Cuman boleh bawa Satu hero doang Jadi Gak maksimal nih Soalnya tadi kan Kalo gak salah Ada tiga musuh gitu ya Jadi harusnya sih Kalo mode lain Misalkan ada Tiga atau ada empat musuh Itu lebih maksimal Nyontohinnya gitu Tapi gak apa-apa lah ya Paling gak gambaran besarnya Tentang hero ini Scarabye itu udah Keliatan lah gitu Jadi intinya ya Racun 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 Poison 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 Nah gitu Udah Itu aja Buat hero Scarabye ini ya Nah itu dia Jadi ya Mungkin hero ini Bakal keluar sekitar Satu bulan lagi mungkin Kayaknya satu bulan lagi sih Bakal keluar ini ya Keburu tutup guys Game-nya ya Belum lagi hero baru Holy ya Itu keluarnya mungkin Dua bulan lagi deh gitu Udah mungkin itu aja Videonya Makasih yang udah nonton Kalo kalian ada pertanyaan Kalian bisa komen aja Di bawah ya gitu Terus Oh iya sebelum itu Saya udah liat Jadi Seperti biasa Saya udah liat Di Arena Dan 1-20 Itu gak ada yang pake ya Gitu Mungkin ya Mungkin gara-gara itu Hero baru Juga Mungkin Elemennya sih Mungkin Kalo elemennya Misalkan Shadow Atau Holy Itu mungkin Lebih kepake ya Gitu Tapi karena dia Elemennya angin Jadi Orang-orang Dari 1-20 Gak ada yang pake Itu sih Scaraba Mungkin itu aja Videonya Makasih yang udah nonton Jangan lupa like Share dan subscribe Bye 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 Terima kasih.